Tanda-tanda kalau kamu punya pengagum rahasia Guys, siapapun bisa jadi pengagum rahasia kamu loh Entah itu orang yang belum kamu kenal sama sekali, teman terdekat kamu, atau bahkan orang yang selama ini diam-diam emang naksir sama kamu Yuk langsung aja ke poin yang pertama mana tau kamu punya pengagum rahasia nih Yang pertama ada cewek atau cowok yang gak kamu kenal tapi mereka kenal sama kamu Suka heran gak nih kamu kalau tiba-tiba aja ada cowok ataupun cewek yang tiba-tiba aja nyapa kamu, manggil kamu Pokoknya mereka tuh ngenalin kamu, tapi kamu sendiri gak kenal sama mereka, kesannya kamu tuh terkenal banget Nah kemungkinan kuatnya kamu punya pengagum rahasia nih guys, tapi kamunya aja mungkin yang gak sadar Dan dilanjut yang kedua dia hafal sama rutinitas kamu Misalkan aja ada temen kamu cowok ataupun cewek yang hafal banget sama kegiatan kamu Misalkan dia hafal sama jam pulang kerja ataupun jam kuliah kamu Dia hafal kamu kalau bangun tidur tuh jam berapa Dia hafal dengan makanan kesukaan kamu, dia tau warna favorit kamu, dan masih banyak lagi Pokoknya dia cukup hafal mengenai detail-detail tentang kamu deh guys Nah kalau kamu ngerasa ada yang kayak gini ke kamu, bisa jadi yah dia adalah pengagum rahasia kamu tuh Dan yang ketiga kamu ngerasa dia selalu mandangin kamu diam-diam Kamu pasti peka dong ya kalau ada orang yang ngeliatin kamu ataupun mandangin kamu Terus pas kamu liat dia balik, dia langsung cepat-cepat mengalihkan pandangannya Nah itu bisa jadi tanda bahwa si pengagum rahasia itu malu karena ketahuan lagi curi-curi pandang ke kamu Dan yang keempat, kamu sering banget dapet kejutan yang gak terduga Pengagum rahasia tuh biasanya suka banget ngasih sesuatu ke kamu tanpa mencantumkan identitasnya Jadi kalau tiba-tiba aja ada yang ngirimin kamu hadiah kado tanpa nama, pasti kamu bingung kan tuh Wah dari siapa sih nih? Maka ya dapat dipastikan kamu ada pengagum rahasia Intinya sih guys gimana masing-masing orang menyikapinya aja ya Ada yang mungkin senang karena mempunyai pengagum rahasia Tapi ada juga yang mungkin ngerasa gak nyaman dengan situasi tersebut So ya semoga bermanfaat